Sekarang waktunya Dragon Arena guys, kita melawan Guild, apa itu, S0W ya guys ya Dari KD tua, 336 Ini yang join hanya 7 ya, dari pihak musuh Tapi untuk yang kekuatan 1B, tidak join Ini ngeri-ngeri guys KD tua, tak akui mentalnya kuat ya guys ya Oke, ya meskipun dari segi artefak Mereka, nyelene ya guys ya Tuh, ini ada yang 1B guys Mereka pemain lotmobile ini Dia selalu bikin akun karena ingin di KD muda guys ya 1.300an Kalau R5-nya sih ikut ya guys ya Tapi, anggotanya tidak banyak yang ikut guys Hanya 6 Kami 17 Tapi, mereka bisa menyusul poin kami ya guys ya Ngeri gak tuh guys Memang KD tua ini Tak akui Mentalnya kuat ya guys ya Nah ini ya Infantry 250 ya Only Infantry Dia buka 3 slot familiar ya Oke Oke Mana guys yang saya menyerang ini guys Nah ini Ini serangan Kita ya guys ya Dia sudah buka Itu ya Sudah maksimal gitu guys Tuh Sudah maksimal semua guys Kalau kita yang maksimal masih Satu ya Ya meskipun kita sudah buka 4 slot familiar Yang maksimal hanya satu doang Yang bubble itu ya Nah ini tadi Sokate Sokate ini R5 nya guys Yang kita serang tadi Kebetulan Dia menyerang satu benteng Dan belum ada yang Rain ya Jadi kita langsung saja pakai speed Dan kita akan rebut Kebetulan hanya Satu Pasukan Yaitu Dia pakai Full Infantry ya Sebanyak 250 Sebanyak 250 ya Tuh Ini Gear nya Ada yang level 50 Ada yang level 60 ya Oke Kita serang L5 nya guys ya Dan Vip nya sudah 14 Sama seperti kita Dan kita Mau beranjak ke 15 Masih nabung Gem ya Kurang 186 ribu Kita sudah Vip 15 Kita masih nabung Dari Timbunan harta Dan Mengejar Lucky card Barangkali ada Lucky card Lucky card kemarin Kita sudah penuhi Dan Kita sudah Deposit Untuk Vip ya Karena Kebanyakan Dari teman-teman kita Itu Ngambil benteng Tanpa Ada Pemimpinnya Guys Ya kalau Tanpa Pemimpin Dia Statnya Besar Gak apa-apa Rata-rata Statnya Kecil Jadi Kena Rally Rebut benteng Ya Auto Loss Meskipun Yang Ngerain Banyak Ya Sampai 1,2M Troc Atau Lebih Ya tetap Kalah Guys Kebiasaan teman-teman kita Seperti itu Guys Dia Megang benteng Tapi Gak dikasih Pemimpin Bahkan Ada yang Pemimpinnya Dikasti Oke Kalau Saya Pribadi Jujur Pasukannya Sedikit Ya Gak sampai 1M Tapi Saya Sudah Menyediakan Familiar Dukun Tikus Ya Jadi Kita Pas DA Itu Harus Menyediakan 2000 Gem Untuk 2x 24 jam Shieldnya Itu Jadi Kita Ini Sudah Gak Takut Lagi Kalau Diserang Musuh Hanya Untuk Menggugurkan Dinding Yang Tebal Karena Di Darkness Ini Kita Bisa Memiliki Item Permata Ya Guys Lumayan Permatanya Itu Kalau Level Max 15% Penambahannya Baik Itu Cavaleri Berjarak Dan Infantri Semuanya Bisa Bertambah 15% Dan kita Lagi Mengincar Peningkat Cavaleri Mengingat Cavaleri Kita Sedikit Tertinggal Tapi Tidak Tidak Jauh Tidak Jauh Guys Oke Tuh Coba Lihat Poin Tidak Jauh Beda 252 Kita Hampir 400 Tidak Jauh Beda Kalau Guild Yang Mentalnya Lemah Ketika Sudah Tertinggal Poin Dia Sudah Lepas Tangan Oke Mungkin Bagi Mereka Selalu Mengintai Semua Benteng Ya Ketika Dilihat Benteng Itu Ada Nama Yang Sama Mereka Tinggal Main Hoki Ketika Yang Di Rally Itu Tidak Ada Hero Mereka Bisa Menang Oke Tinggal 6 Menit Lagi Lagi Kalau Pemikiran Teman Teman Saya Ini Selalu Ini Ngerally Musuh Yang Ada Di Darkness Padahal Mereka Bisa Menyembuhkan Pasuk Yang Saat Sudah Selesai Dan Keluar Dari Darkness Bahwasannya Pasukannya Tidak Ada Yang Tereliminasi Sama Sekali Dan Lagi Point Kill Kita Tidak Akan Bertambah Jadi Saya Jarang Sekali Ngikuti Rally Team Kepada Musuh Kita Tinggal Ongkang Ongkang Aja Kurang 5 menit Gak ada Perlawanan Di Benteng Kita Gak ada Yang Rally Oke Tim Tim kita Itu Itu Aja Sikis Mereka Menggebung Gebu Supaya Dapat Point Banyak Padahal Bukan Seperti Itu Tujuannya Ambil Benteng Dengan Pemimpinnya Jangan Sampai Yang Ambil Benteng Tanpa Pemimpin Itu Bagi Yang Rain Healing Pasukannya Sangat Sia-sia Atau Dirugikan Karena Kalian Ngambil Benteng Tanpa Ada Pemimpinnya Sering Guys Makanya Kalau Darkness Itu Saya Sering Marah-marah Di Cek Ambil Benteng Ini Terus Ada Pemimpinnya Yang T5 Di Guild Kita Itu Hanya Satu Queen Cic Karena Dia Pemain Lama Big Mod Itu Juga Sama Pemain Lama Tapi Dia Masih Belum Ingin Buka T5 Kalau T4 Kita Sudah Terbuka Oke Oh Musuhnya Nambah Satu Lagi Jadi Mereka Ada Tujuh Kurang Beberapa Kita Detik Lagi Nih Guys Oke Kita Ngikut Darkness Ada 17 Anggota Dari Sem 80 Oke Kita Tunggu Lagi Guys Kebetulan Kita Hanya Merekam Di Waktu Terakhir Karena Ini Guys Kekurangan Memori Guys Mohon Maaf Oke 465 Oke Poin Musuh 296 Ya Tidak Beda Jauh Guys Oke Kalau Saya Saya Pribadi Hanya Pegang Satu Benteng Ya Tapi Yang Lainya Saya Rain 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 Gak Ingin Apa Ya Pegang Dua Benteng Tapi Ujung Ujung Bisa Merugikan Orang Lain Enggak Ya Saya Tidak Ingin Seperti Itu Guys Bisa Seperti Itu Asalkan Serangan Tanpa Pemimpin Itu Tinggi Jaga Jaga Kalau Dibuka Rally Kalian Tidak Kalian Bisa Menang Dengan Cara Menahan Serang Serang Jadi Jadi Setelah Di Kita Ambil Hikmah Ya Untuk Dikoreksi Apa Yang Perlu Dibenahi Siapa Tahu Kita Ini Gabung Dari Lama Di Guild Filipin Siapa Tahu Ketika Ini Di Upload Anggota Guild Kita Ini Menonton Video Kita Kali Ini Guys Tuh Ada Yang Buka Rally Hidup Hidup Menang Menang Tapi Sudah Tidak Menang 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 Guys Hasil Akhirnya 480 312 Untuk Kita Dan Untuk Lawannya Hampir 300 Ya Oke Kita Speed Dulu Oke Nah Ini Kita Speed Oke Terus Speed Oke Dan Kita Akan Keluar Mudah 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 Kita Akan Jatuh Ke Petak Magma Atau Petak Lahar Kita Ingin Membuktikan Apakah Ketika Keluar Dari Darkness Itu Kan Acak Kita Ditaruh Dimana Di Rumputan Atau Di Salju Atau Di Magma Kalau Di Magma Kita Akan Lihat Apakah Misi Kingdom Labor Untuk Menempatkan Kastil Di Petak Magma Bisa Terselesaikan Atau Tidak Nah Di Magma Ya Tapi Tidak Terselesaikan Jadi Memang Harus Memakai Relokator Acak Untuk Ke Petak Jalur Magma Atau Bukit Lava Kalau Kingdom Labor Sebelumnya Kita Harus Memakai Relokator Acak Dan Pas Tepat Di Jalur S Oke Kita Menang Nah Ini Guys Yang Saya Maksud Kita Peringkat Dua Mantap Guys Kita Incer Jewel Karena Untuk Hero Sudah Kita Miliki Mantap Guys Oke Oke Sudah Biru Guys Nah Kan 15% Sampai Jumpa Dalam Waktu Di Di Selanjutnya Bye Bye